Donor darah Donor darah membantu mereka yang membutuhkan darah tanpa pamrih, bisa dikatakan aktivitas donor darah dilakukan secara sukarela atau gratis. Namun donor darah ada pula yang dijalani untuk situasi genting, di mana pada saat membutuhkan darah dalam jumlah yang cukup banyak, tapi PMI atau rumah sakit tak memiliki stoknya. Donor darah tak hanya bermanfaat bagi sang penerima saja, tapi sang penerima pun mendapat manfaat yang luar biasa dari melakukan donor darah secara rutin. Bagi penerima tentu saja dia bisa tertolong nyawanya akibat kondisi tertentu yang memaksanya mendapat transfusi darah, seperti misalkan pada beberapa kasus. 1. Korban kecelakaan yang mengalami kehilangan darah dalam jumlah banyak. 2. Pasien penderita demam berdarah. 3. Pasien penderita penyakit tertentu yang harus menjalani operasi besar. 4. Penderahan besar yang terjadi pada saat melahirkan. 5. Penderita talasemia mayor. 6. Dan berbagai penyakit lainnya. Manfaat lain yang didapat bagi penerima donor darah antara lain. 1. Satu kantong darah dapat menyelamatkan tiga nyawa. 2. Menyembuhkan penyakit yang diderita. 3. Menyelamatkan nyawanya. 4. Memberikan kesehatan. Sedangkan donor darah yang bermanfaat bagi kesehatan pendonor antara lain. 1. Keadaan psikologis lebih stabil. 2. Membakar kalori secara teratur. 3. Membantu menurunkan level zat besi dalam darah. 4. Membuat jantung menjadi lebih sehat. 5. Mencegah penuaan dini. 6. Mendapat pemeriksaan analisis darah secara gratis. 7. Mendapatkan pemeriksaan kesehatan secara gratis. 8. Menurunkan resiko terkena kanker. 9. Pembaharuan sel-sel darah secara rutin. 10. Deteksi dini resiko kesehatan. 11. Memaksimalkan darah dalam paru-paru. 12. Membantu sirkulasi darah. 13. Mencegah penyakit langka. 14. Mencegah resiko kesehatan. 15. Mencegah struk. 16. Mengetahui tipe darah. 17. Menghilangkan kaku di pundak. 18. Meningkatkan kapasitas paru-paru dan ginjal. 19. Meningkatkan sel darah merah. 20. Menurunkan zat seng dalam darah. 20. Menurunkan zat seng di muda. 19. Menurunkan zat seng. 21. Menurunkan zat seng. Terima kasih.